Shalom Jemaat Solafideh yang terkasih, jumpa lagi dalam program WIR Solafideh, edisi pelajaran sekolah sahabat dewasa hari ini hari Senin dengan judul Konsekuensi yang telah dilihat. Jika kita membaca Yesaya fasal 7 ayat 17 sampai 25, kita dapat melihat nubuatan tentang Jerusalem karena Raja Ahas tidak mau percaya kelepasan yang datang dari Tuhan. Kita buka di dalam Yesaya fasal 7 ayat 17 sampai 18. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, ya ini Raja Asyur. Pada hari itu akan terjadi, Tuhan bersuit memanggil lalat yang ada di ujung anak-anak sungai Nil dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur. Raja Ahas merupakan seseorang yang selalu dipenuhi ketakutan dan bukan orang yang dipenuhi oleh iman. Melalui nubuatan-nubuatan yang diberikan, ada hal yang baik, ada hal yang buruk yang akan terjadi kepada Yehuda. Yang baik adalah musuh-musuh mereka ditaklukkan. Dan kabar buruknya adalah kerajaan Asyur yang mereka pilih sebagai sekutu akan berubah menjadi lawan yang jauh lebih berbahaya daripada musuh-musuh mereka sebelumnya. Faktanya, kerajaan Asyur tidak pernah puas untuk berkuasa atas semua kerajaan yang ada pada saat itu termasuk Yehuda. Tepat seperti apa yang dikatakan Pemasmur di dalam Masmur 118 ayat 8 sampai 9. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Kecenderungan kita sebagai manusia, kita lebih mempercayai hal-hal duniawi. Yaitu apa yang bisa kita lihat dan yang bisa kita sentuh. Padahal hal-hal duniawi itu akan lenyap dan yang tinggal hanya Tuhan Allah dengan kekekalannya. Tetap semangat di dalam berdoa, rajin belajar Alkitab because we are sholafide. Tuhan Yesus Mb.